Intro Dan kontribusi untuk mendukung Sandiaga Uno sebagai calon presiden Republik Indonesia Yang untuk di tengah, Tuan Guru Dedy Hermanto, Habib Pakmi, Alata Ulama dan pemuda Islam Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim para ulama Dan pemuda Islam Indonesia Dan pemuda Islam Indonesia Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan Satu Mendukung Sandiaga Uno Mendukung Sandiaga Uno Untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 Periode 2024-2029 Dua Dua Mensosialisasikan hasil istimah ulama Mensosialisasikan hasil istimah ulama Dan pemuda Islam Indonesia Dan pemuda Islam Indonesia Dertanggal 9 November 2021 Dertanggal 29 November 2021 Kepada umat Islam dan masyarakat Indonesia Pada umat Islam dan Agar memilih dan mendukung Sandiaga Uno Agar memilih dan mendukung Sandiaga Salaudin Uno Jadi Presiden Republik Indonesia Jadi Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 Periode 2024-2029 Demikian deklarasi ulama Demikian deklarasi ulama Dan pemuda Islam Indonesia disampaikan Dan pemuda Islam Indonesia disampaikan Agar dilaksanakan dan dipatuhi Agar dilaksanakan dan dipatuhi Jakarta Jakarta 9 November 9 November 2021 2021 Kami yang bertanda Kami yang bertanda Para ulama Para ulama Dan pemuda Islam Indonesia Dan pemuda Islam Indonesia Demikian pembacaan deklarasi Salam Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Bersama Kami yang bertanda Yang pertama Kita tidak boleh alergi Karena negara ini Bangsa ini didirikan oleh mahasislam Istimah ulama Ataupun istimah Istimah yang lain itu Yang konotasi Yang berbahasa Arab Itu sesungguhnya memiliki Makna yang sangat Bagus Indah Karena sesungguh istimah itu Adalah kebersamaan Itu sendiri Jadi istimah itu Adalah kebersamaan Dan bangsa ini Didirikan dan berjalan Di atas prinsip-prinsip Dan asas Gotong Royo Kebersamaan Musyarakat Al-Tahawun Al-Tarofun Jadi kami Sama sekali Tidak pernah Merasa Alergi Ataupun Merasa Tidak Tidak nyaman Dengan istilah itu Karena bagi kami Inilah yang sesungguhnya Justru Kita jadikan jakwah Bahwa Antara Islam Dan Keindonesiaan Itu tidak ada yang bertentang Jadi kami tidak akan pernah Apakis Ataupun alergi Dengan istilah jahat tersebut Itu satu Kemudian yang kedua Masalah Kinerja Menteri Biarlah ini menjadi domain Ada lembaga yang Emang Berbugas untuk mengawasi Kinerja terjabat Tapi demikian Kita Hakyat Juga punya hak Punya hak Dan dijamin Untuk Menyampaikan pendapat Dan pandangannya Biarlah Kita tentu Memedepankan Amar makhruf Bil makhruf Menadhiwani mungkar Bil makhruf Kita menyampaikan kebaikan Dengan cara yang baik Dan kita juga menyampaikan Nasihan kritik Juga dengan cara yang baik Jadi saya pikir Semua Rakyat memiliki hak Selama hak itu Berjalan dalam koridor Konstitusi Dan aturan Pendegara yang Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Selamat menikmati